Intro Halo teman-teman ya Furi ketemu lagi di segmen Happy Problems ya dimana Furi akan memilih 10 video yang beruntung untuk diramal setiap minggunya dan video pertama yang beruntung adalah Assalamualaikum Wr. Wb Hai Kapuri, perkenalkan nama saya Ainur Aini tanggal lahir 1 Agustus 1998 pertanyaan saya adalah Kak, kapan saya akan bertemu dengan jodoh saya? di tahun berapakah saya akan bertemu dengannya? dan tempatnya dimana? terima kasih, semoga kakak mencoba pertanyaan saya Wassalamualaikum Wr. Wb Oke, Ainur Aini kartu tarot yang keluar untuk Mbak Ai adalah Maharani disini artinya apa? artinya Mbak Ai sudah bersikap selayaknya menjadi wanita yang baik dan juga memilih gitu tetapi jangan terlalu pemilih dan terlalu straight pada pilihan orang tua karena Mbak Ai juga memiliki kebebasan untuk bisa menentukan seperti apa pasangan yang Mbak Ai inginkan karena kalau saya lihat dari sini segala sesuatunya kadang kalau Mbak Ai suka tapi orang tua gak suka langsung di cut off gitu coba dikasih pengertian dulu kepada orang tua coba dikenalkan dulu siapa tahu bisa cocok dengan orang tua setelah kenal gitu ya lalu juga untuk perkiraan jodoh mungkin akan datang di usia 22 tahun 3 bulan yang akan datang ya jadi kalau sekarang usianya masih 20 tahun mungkin insya Allah 2 tahun lagi tapi ini kan namanya juga ramalan siapa tahu Allah akan memberikan jodohnya lebih cepat dari sekarang ya yang penting Mbak Ai tetap semangat dan juga tetap berdoa serta jangan terlalu berpedoman kepada pilihan orang lain meskipun itu orang tua kita sendiri oke lalu video whatsapp yang kedua adalah nama saya Anggreni Konstantina tanggal lahir saya tanggal 25 bulan 2 2001 ramalannya saya mau lihat hidup kedepannya keluarga saya bagaimana terima kasih oke anggreni kartu tarot yang keluar adalah pengorbanan atau the hangman ya artinya apa artinya banyak hal yang belum terwujud dikarenakan kamu tidak konsisten dalam berdoa dan juga berusaha ya jadi disini setiap kali kamu akan mencapai sesuatu kamu sudah bosen kemampuan kamu udah terasah akhirnya kamu coba lagi yang lain padahal yang disini belum full gitu suksesnya sehingga rasa-rasanya sih setiap kamu ingin sukses belum sampai akhir kamu udah menyerah gitu nah sisi yang seperti ini harus segera dihilangkan karena untuk bisnis itu harus fokus dan juga konsisten sementara itu untuk usaha kalau dilihat dari nama lengkap dan juga tanggal lahir yang paling cocok untuk Mbak Anggreni adalah bisnis yang berhubungan dengan makanan jadi kalau sekiranya sekarang bisnisnya tidak berhubungan dengan makanan mohon maaf mungkin agak sulit untuk ditabung ya oke video whatsapp yang ketiga adalah nama saya Chandra Aring King lahir tanggal 21 Juli 1989 pertanyaan saya Mbak bagaimana masa depan saya ke depannya itu aja assalamualaikum chandra Aring King ya kartu tarot yang keluar untuk mas Chandra adalah pemanggilan atau the judgment artinya apa sih artinya akan ada pengeluaran yang tidak terduga susah menabung karena segala sesuatu yang dihasilkan saat ini belum sesuai dengan unsur yang pas dengan Chandra ya coba usaha baru yang berhubungan dengan kayu jadi dinilai dari tanggal lahirnya disitu ada unsur yang mendominasi yaitu unsur kayu sehingga kalau memang tabungannya ingin nambah masa depannya ingin ada perubahan maka cobalah untuk merambah bisnis yang ada unsur kayunya serta untuk bangun tidur hindari arah utara karena arah utara untuk mas Chandra itu agak sedikit kurang baik dalam artian ngeblok ya nutup rejeki dan juga nutup jodoh gitu jadi coba untuk bangun tidur menghadap ke arah barat atau ke arah selatan dicek ya bangun tidurnya madep kemana oke lalu video whatsapp selanjutnya adalah halo kakak nama saya leo nama dik leo dik leo tanggal lahir 3 agustus 82 saya kepingin tahu kehidupan kehidupan saya gimana tuh kak dik leo ya kartu tarot yang keluar adalah di emperor atau baginda raja oke ya artinya apa artinya de leo jangan terlalu berambisi karena ambisi kalau tidak disertai dengan usaha dan kerja keras itu juga percuma gitu hanya ambisi doang gitu lalu dekati juga leluhur karena kelihatannya ada sesuatu yang miss dari ikatan antara de leo dan juga leluhur kurang doanya serta kartunya kurang yakin gitu kalau dilihat jadi kalau kamu gak yakin ya akan sulit sekali untuk mencapai kesuksesan ya karena kalau mau sukses harus yakin lalu usaha yang cocok adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan air atau jasa ya jadi kalau ada unsur airnya ada unsur jasanya itu rasa-rasanya sih oke dan bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak ya oke video whatsapp yang kelima adalah malam kak furi perkenalkan nama lengkap saya kadek sukerti saya dari bali tanggal lahir saya 20 februari 1998 disini saya mau tanya bagaimana hubungan saya dengan pacar saya ke depannya apakah saya akan menikah dengan pacar karir saya yang sekarang dan mempunyai ngomongan atau tidak karena jujur saya ada masalah dengan menstruasi saya sejak saya SMA dan saya sudah pacaran sekitar 5 tahun dan bagaimana karir saya ke depannya terima kasih oke kadek suherty kartunya yang keluar adalah pecinta atau the lovers ya artinya apa sih artinya selalu saja ada masalah atau pihak yang merecoki antara hubungan kamu dengan seseorang jadi kamu harus sabar dan semangat serta jangan mengedepankan ego mungkin mbak kadek ini adalah tipikal orang yang lebih memikirkan tentang keuangan dan karir daripada urusan pribadi ya sementara juga disini kalau saya lihat unsurnya terlalu dominan sehingga kadang kalau dekat dengan laki-laki atau pasangan itu mereka cenderung mundur gitu jadi tidak ada unsur apakah jodohnya sulit atau selalu bermasalah itu karena dikerjain orang gak ada itu murni karena egonya terlalu tinggi coba mbak kadek agak agak rubah penampilan dan juga agak rubah sikap sedikit sehingga pasangan bisa lebih harmonis gitu ya oke video WhatsApp selanjutnya adalah saya mau perkenalkan nama saya Mia Audina Boru Simarmata tanggal lahir 26 Juni 1998 disini saya mau bertanya saya berencana setelah lulus kuliah menjadi seorang sarjana hukum saya ingin tes angkatan baik itu TNI ataupun Polri jadi sebaiknya saya tes atau enggak atau bidang profesi saya baiknya di mana terima kasih oke Mia Audina ya disini kartu tarot yang keluar adalah kereta kuda artinya apa sih? artinya pekerjaan yang berhubungan dengan unsur logam itu adalah pekerjaan yang sangat cocok dengan Mia jadi kalau pertanyaannya apakah kamu cocok untuk menjadi polisi atau TNI jawabannya cocok karena mengandung unsur logam dalam pekerja pun membawa senapan segala macam itu ada unsur logamnya something hard ya sesuatu yang keras gitu dan disitu juga diprediksi akan ketemu dengan jodoh jadi kalau ditanya polisi TNI oke tapi kalau sesuatu yang berhubungan dengan hukum maka Q-nya akan sedikit turun dalam artian hukum masih berhubungan dengan logam juga ya tetapi nilainya akan sedikit turun dalam artian mungkin kalau di TNI dan polisi itu bisa mendapatkan promosi jabatan dengan cepat kalau di hukum cenderung akan mengalami berbagai macam hambatan dan juga permasalahan jadi bisa dijadikan option untuk polisi dan TNI aja ya Mbak Mia oke video whatsapp selanjutnya adalah terima kasih sebelumnya nama saya Nengah Juli Antara lahir pada tanggal 27 Juli 1998 agama Hindu saya ingin bertanya gimana kehidupan saya yang akan datang terima kasih kartunya yang keluar adalah rembulan atau demun ya ini mengisyaratkan adanya sebuah kesedihan dan kekecewaan yang belum selesai dari masa lalu ya sementara juga ada kegagalan ya kegagalan dalam urusan percintaan dan juga urusan bisnis gitu nah coba untuk usaha yang unsurnya ada logamnya juga ya disini karena kalau saya lihat kalau masih menjalankan sesuatu yang ada unsur airnya maka akan sulit untuk menabung ya dilihat dari nama lengkap tanggal lahir unsur logam bisa mendominasi menjadi the best option atau kalau misalnya tidak memungkinkan untuk berbisnis di unsur logam bisa mencoba unsur kayu tapi hindari unsur air ya semoga jelas dan bisa searching bisa nyari tahu kira-kira unsur logam itu apa aja sih nah mungkin bisa dijadikan option salah satunya untuk menjalankan bisnis di bidang tersebut ya oke video whatsapp selanjutnya adalah halo kak furi harun nama saya putri akak ayu ramawati tanggal lahir saya 12 september 2002 saya mau bertanya bagaimana dengan karir saya di masa depan terima kasih kak furi putri ayu kartunya yang keluar adalah roda kehidupan atau wheel of fortune ya sudah lumayan bagus sih jadi keuangan akan membaik memang di 2022 di 2022 awal gitu karena masa-masa sekarang 2019 2020 dan 2021 adalah masa-masa yang penuh dengan perjuangan gitu mungkin di 2020 sekitar bulan Agustus kamu bakalan ngerasain yang namanya ekonomi ngedrop gitu tapi disitu kamu jangan patah semangat karena justru dengan belajar dari kegagalan maka kamu akan naik sehingga di 2022 kamu bisa nabung dan juga bisa memiliki bisnis sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu oke video whatsapp yang ke sembilan adalah halo nama saya santika putri pertiwi es tanggal lahir 1 oktober 1997 saya ingin bertanya setelah saya lulus kuliah saya berencana ingin mendaftar TNI Polri apakah saya bisa lulus di sana sebaiknya bidang apa dalam pekerjaan agar saya bisa berhasil terima kasih santika putri kartunya yang keluar adalah kesederhanaan ya disini terlihat jelas bahwa santika adalah anak yang gemar menabung dan juga gemar apa ya berusaha susah payah untuk mengejar impiannya dan itu sangat bagus tidak mudah menyerah ya lalu pertanyaannya adalah apakah akan sukses di dunia Polri gitu karena pengen jadi polisi kalau disini dilihat dari angka tanggal lahir dan juga nama lengkap untuk menjadi TNI dan Polri memang oke nilainya 8 tapi the best option tetap di pemerintahan kenapa di pemerintahan sesuatu yang tidak ada unsur senjata api di sana ya mbak ya kalau TNI Polri meskipun ada unsur logam tapi ada unsur apinya nah kalau di pemerintahan kamu bisa menduduki posisi penting dan juga bisa naik jabatan gitu disini perputarannya Q nya sangat baik 9 jadi kalau boleh disarankan lebih baik bekerja di sebuah lembaga pemerintahan ya seperti misalnya Pemda atau Dinas gitu ya dibandingkan dengan TNI atau Polri oke video Whatsapp yang beruntung yang terakhir adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tika Norasana tanggal lahir saya 6 Maret Jakarta 1997 saya ingin bertanya Kak Furi tolong dong aku lagi berbisnis nih untuk kedepannya gimana bisnisnya dan keluarga saya gimana dan anak-anakku untuk kedepannya bagaimana terima kasih Kak Furi Assalamualaikum Batika Nurhasana ya kartunya yang keluar adalah The Strange atau Kekuatan jadi kalau ditanya harus sabar sampai kapan kalau sabar itu kan gak akan ada batasnya disini jalani rumah tangga dengan penuh kesabaran karena banyak ujian terutama di 2020 sementara rejeki akan membaik di 2021 apabila memang Mbak Tika bisa mengambil usaha sampingan yang lain sehingga bisa ditabung gitu jadi kalau misalnya cuma mengandalkan dari apa yang dihasilkan saat ini maka akan sulit untuk nabung hasilnya dapat sedikit lalu habis dapat sedikit lalu habis tentunya bukan hal seperti itu yang kita harapkan jadi kamu bisa mencoba untuk bekerja dan juga memiliki bisnis atau usaha sampingan yang lain untuk nambah-nambah tabungan kayak gitu ya oke itu adalah 10 video whatsapp yang beruntung untuk Furi bacain dan buat kamu yang belum beruntung jangan pernah patah semangat semoga kamu one day bakalan Furi bacain dan Furi ramal kirim lagi video whatsappnya dengan menyertakan nama lengkap tanggal lahir dan juga pertanyaan apakah seputar jodoh, percintaan, atau karir ke nomor whatsapp admin di 0812-1999-1950 jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share youtube channel Furi Harun dan kamu juga bisa kasih masukan atau saran kira-kira mau seperti apa supaya segmen happy problems juga cukup menjawab kesulitan-kesulitan yang selama ini ada di dalam pikiran kamu oke terima kasih thanks for watching dan kita ketemu lagi minggu depan di segmen happy problem see you